Bagaimana menjadi high value person, menjadi orang yang bernilai tinggi, orang yang bernilai tinggi itu sebenarnya mudah Pak, karena itu kan sudah anugerah dari Allah, tapi bisa kita kelola, kalau dalam teknik komunikasi itu disebut giga V, yang pertama adalah visual, visual itu apa yang nampak kepada kita, kemudian yang kedua itu adalah verbal, verbal itu adalah apa yang gestur kita, apa yang ingin kita berikan, dan yang terakhir adalah vokal, maka ketika Ibu berbicara dengan pimpinan tidak mungkin Ibu bilang gini, ada apa Pak, nggak mungkin ngomong begitu, gatel, nggak bisa begitu, pasti, iya Pak ada yang bisa saya bantu Pak, iya ada perintah Pak, kita pasti bilang gitu, karena kita ingin menjadi high value person, tapi ketika dengan siswa atau dengan mahasiswa kita, baik di level paut, misalkan kalau di paut, iya sayangku, iya bunda guru minta maaf, nah tadi tidak mendengar apa yang disampaikan, kita pasti ngomong itu, tapi kita nggak mungkin mengatakan itu kepada pimpinan kita, apalagi pimpinan kita laki-laki, iya Bapak Kepala Dinas, apa ya tadi Bapak sampaikan, nggak mungkin kita katakan seperti itu, karena apa, kita tahu bagaimana menentukan vokal kita, ya Bu ya, karena vokal suara kita ini, aduh terlampau indah Pak, apalagi kalau Bapak Ibu, nanti mudah-mudahan mendapat undangan, saya akan, saya minta tolong ke orang-orang dinas di pusat, untuk Bapak Ibu bisa menjadi instruktur nasional, dalam kurikulum 13, dalam konsep Irapol, uh keren banget, amin, gitu ya, mudah-mudahan ada anggarannya, nanti Bapak Ibu akan menjadi high value person, karena Bapak Ibu tahu menempatkan diri, seperti seorang MC Pak, kalau MC Bapak masih ingat ya, Pak MC tidak mungkin kita katakan, misalnya kalimat, penibaran bendera merah putih, ini diiringi lagu kebangsa di Indonesia, Raya, nggak mungkin Pak kita katakan seperti itu, karena itu suara stakato, sedangkan kalau kita jadi MC, kita suara legato, adik-adik kita kalau jadi MC suara legato, maka harus mengatakan, pengibaran bendera merah putih, diiringi lagu kebangsaan Indonesia, Raya, nah itu Pak, karena apa, kita tahu bagaimana mengelola vokal kita, nggak ada yang tepuk tangan apa ya Allah, Robby Akarim, nggak ada yang kagum dengar suara saya ya Allah, Robby, yang ketawa, boleh sayangku, cintaku, yang terhormat Presiden Republik Indonesia, beserta Ibu Iryani Joko Widodo, yang kami hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia, beserta para Menteri Indonesia Bekerja Jilidua, dan tamu undangan yang berbahagia, Ibu, tepuk tangan dong buat saya, Asyik, dikasih tukang, ya Allah, iya Bapak Ibu, karena apa, kita berfungsi untuk menentukan diri kita menjadi high value, ya Bu, ya high value person, itu Bapak Ibu kurang lebih, ya Allah ini belajar apa sih, katanya kita belajar I, I, apa tadi itu, I budgeting, belajar I rapot, sampai sini, ya, baik, Ibu, ini tadi Ibu, ya, tentang pandangan siswa, tentang generasi gen Z, generasi alpha, yang harus kita hadapi, di masa 4.0, menuju 5.0, Pak Nasudi, boleh memandang saya, tapi tidak dengan cinta-cinta ya, kayaknya tadi penuh ekspresi, cinta, baik, selanjutnya, Ibu, anak-anak sekarang itu kena mental, kena mental itu apa sih, ketahanan mentalnya beliau itu, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, benar ya Bu, anak-anak SD juga gitu, apalagi masa akil balik, ya Allah, belum itu guru ngomong, tersinggungnya kebangetan, seringnya Bu, berani kemarin kita lihat ya Bu, ya, ada yang sampai viral itu, dia bentak Pak gurunya, dia bentak ibu gurunya, ya Allah, ya Rabia Karim, segitu ketahanan mental mereka, maka tugas kita, pembentukan karakter, pendidikan karakter, mengarahkan anak, melakukan perubahan secara mental, dari hatimu yang keras ini nak, menjadi hati yang lembut, dimulai dari apa, dari Bapak Ibu dengan doa, ya Bu ya, pastikan tentang akil balik tersebut, jenis kelamin, feeling mereka, sama kita, sebagai guru-guru yang tangguh, hingga Bapak Ibu, saya pastikan dalam evaluasi pembelajaran, dalam menuju I, rapot ini adalah, model evaluasi pembelajaran, melalui administrasi teks, maupun dalam aspek psikologi, aspek psikologi itu, bisa Bapak lihat dari misalkan, walaupun anak itu, tidak pandai pada mata kuliah yang lain, atau mata pelajaran yang lain, tapi ya Allah, kalau gurunya kesusahan, dia paling cepat bantu, kalau lihat bu gurunya, bawa motor-motornya, mogok, dia langsung duluan, kalau ada temannya sakit, anak itu langsung nentuin duluan, itu bagian dari pendekatan psikologis, di dalam penilaian, karena apa Ibu? Karena sikap, ini ada di sini, karena sikap mental itu, harus diawali dari sebuah aspirasi, kemudian berikan harapan, dan kemudian tentukan keberhasilan mereka, dari apa? Dari karakter emosional mereka, dari perlaku mereka, dari adat istiadat, belum lama ini, Bapak Ibu, di NTT Bu, ya kita lakukan koordinasi, di Kota Ambon, ya beberapa desa, ya melalui, dana desa yang dikelola oleh desa-desa, banyak desa-desa yang masih bertengkar Ibu, karena apa? Adat istiadat, cross culture understanding, maka, Bapak Ibu, gurulah yang harus maju ke depan, untuk apa? Merubah mindset, ayo kita bersaudara, kita dikasih Tuhan tanah yang subur, jangan kau bertengkar karena tanah adat, dan lain sebagainya, tugas kita Pak, bukan tugasnya Pak Pendeta, atau Pak Ustadz, tapi tugas kita juga, sebagai guru, dan menjadi warga negara ini, baik, selanjutnya Ibu, kenapa tidak mau turun? Mas? Bu? Ya. Coba di next, pakai enter Ibu. Banyak yang meeting ya, baik. Tidak bisa saja. Oke, boleh di stop scare, mohon maaf, stop scare screen terlebih dahulu. Ya Allah, gemuknya aku, baik. Oke, bisa diulangi lagi Ibu. Iya. Gak bisa ya, Bapakku. Oke. Saya coba bantu, share screen materi Ibu ya Ibu. Oke. Bapak Ibu, kalau yang sudah agak mulai-mulai enak, gitu ya, mual-mual dengan suara saya, boleh lo minum dulu, udah mulai merasa jijik. Boleh lo Ibu, ya Allah. Ya, para mantan, jangan kau ada di dalam sini, ya. Para sahabat-sahabatku. ini ya, oke. Ini ya, mas. Ya. Ibu, yang dimasuk pengukuran hasil belajar secara psikologis adalah, kalau di tingkat paut, di tingkat SD kelas rendah, itu pertumbuhan fisik juga tetap menjadi penilaian. Penilaian itu bukan dinilai ya Ibu, berarti mendapatkan catatan. Tapi, yang lebih utama dari rent, rent apapun, di dalam, dalam pendidikan seorang, seorang peserta didik, adalah pengukuran psikis, pengukuran psikologis. Uh, dulu anak ini galak, sekarang anak ini lembut. Kok sederhana begitu? Iya, tapi maknanya mendalam. Karena apa? Ada proses karakteristik. Ada proses pembentukan karakter pada anak itu. Sehingga apa, Bu? Kita harus memberi performansi tipikal. Apa itu? Respon terhadap situasi. Ya, jadi karena Bapak Ibu dari berbagai lingkup, baik dari negeri swasta, dari SMA, dari Alia, dan lain sebagainya, maka Ibu yang paling tahu tentang respon situasi pada saat di sekolah. Ibulah yang paling mampu menentukan sikap yang terbaik untuk memberikan pelayanan terhadap peserta didik. Ya, Bu, ya? Ini pengukuran atribut psikologis. Ada eksistensi dan ada teoritis. Ibu pasti bingung. Iya, tapi kalau Ibu masuk nanti ke penerapan dalam e-raport, ada nanti, Bu. Di e-guru foundation ini ada diklat khusus untuk penerapan aplikasi. Jadi nanti Bapak Ibu undang seluruh operator itu, operator sekolah, beliau nanti yang ikut pelatihannya, nanti baru di-share ke guru-guru yang lain. Atau guru yang memang memiliki kemampuan dalam segi IT, bergabung. Bergabung dalam apa, Bu? Bergabung dalam diklat untuk penerapan dan praktek hampir 20 pertemuan dalam praktek e-raport ini. Baik. Ibu jangan lupa bahwa proses dari pembelajaran kita adalah transfer knowledge and value. Kita akan transfer ilmu dan nilai. Nilai apa, Bu? Nilai keterampilan. Keterampilan siswa. Jadi jangan abaikan kalau ada siswa yang memiliki kemampuan lain, misalkan dia senang lego dan lain sebagainya. Ibu harus bisa kembangkan. Paling tidak Ibu memberi motivasi. Selanjutnya, Ibu, variable diagnosis dan psikologis. Yaitu apa? Untuk menentu perilaku interaksional dan kognitivitas. Itu apa sih, Mbak Nuri? Itu untuk melihat perilaku dari pertama kita berjumpa sampai dengan satu semester ini. Ya, Bu, ya. Ada anak lho, Bu, yang sukanya berkata kasar, tapi orang tuanya gak mau terima. Anak saya gak kemana-mana, Mbak Nuri. Anak saya tuh selalu di rumah. Ya, terus bahasanya dari mana? Nah, dikit-dikit nyebutin alat kelamin laki-laki. Dikit-dikit nyebutin hewan-hewan yang ekstrim-ekstrim itu. Itulah orang tua murid. Itu tantangan kita. Baik. Terima kasih. Terima kasih.